Intro Apegang ini akan ditraining, trainingnya itu bisa BUMN, bisa swasta, bisa juga kementerian, pemerintah Bukan pengangguran siapa yang bilang pengangguran, kapan saya bilang pengangguran? Artinya yang nganggur pun bisa mendapatkan ini untuk ditraining, sehingga gampang masuk ke dunia kerja Setelah ditraining, kita harapkan itu sudah ada yang menanggung untuk bekerja, gimana? Kalau belum bisa bekerja, akan diberi gaji atau honor lewat kartu ini Kalau belum bisa bekerja, akan diberi gaji atau honor lewat kartu ini Kalau belum bisa bekerja, akan diberi gaji atau honor lewat kartu ini Dilansi dari CNBC Indonesia Jokowi, siapa bilang saya gaji pengangguran? Cawan Presiden nomor urut 01, Jokowi Dodo, menghadiri Festival 1 Indonesia di Istara Senayan, Jakarta malam Dalam kesempatan itu, Jokowi meluruskan pandangan yang berkembang perial program prakartu prakerja Program itu bertujuan memberikan kesempatan pendidikan fokasi kepada calon pekerja Indonesia Uniknya, selama pendidikan dan jangka waktu tertentu pasca pendidikan Para pemegang kartu itu akan menerima honor dari pemerintah Gendati demikian, dia menampik apabila pemerintah disebut menggaji pengangguran Siapa bilang saya gaji pengangguran? Artinya yang nganggur pun bisa mendapatkan ini sehingga ditraining Sehingga gampang masuk ke dunia kerja kita Ini gak sambung antara keluaran yang ada di SMA-SMK dengan industri yang membutuhkan Banyak industri garmen yang bingung cari kerja karena tidak ada skill yang siap Ini tugasnya pemerintah ke sana Kata Jokowi dihadapan ribuan milenial Menurut dia, keberadaan kartu prakerja sesuai dengan rencana pemerintah yang dalam 5 tahun ke depan akan melakukan pembangunan SDM secara besar-besaran Harapannya Indonesia bisa berkompetisi di kancah global dari segi ketersediaan SDM yang berkualitas Dan supaya kita tidak terjebak di negara dengan pendapatan menengah Middle income track Karena banyak negara yang sudah mengalami ini tidak bisa naik ke jadi negara maju Karena terjebak pada infrastruktur yang tidak siap, SDM yang tidak siap 3. Setia Nantinya pemerintah setiap tahun akan menyediakan kartu prakerja dengan jumlah terbatas setiap tahunnya Jumlah itu akan dimasukkan dan dibiayai melalui APBN Setelahnya para lulusan pendidikan akan mendapatkan pendidikan vokasi dari BUMN Swasta dan pemerintah untuk dipersiapkan agar mampu bekerja Iya nanti ada jumlahnya setahun misalnya 2 juta Yaudah 2 juta atau 1 juta Yaudah 1 juta Itu yang diitung di training itu Kemampuan kita kan hitung APBN Tapi ini jumlahnya gede-gedean Kata Jokowi Selain kartu prakerja, capres yang didukung oleh Kualisi Indonesia Kerja itu Akan merilis kartu Indonesia Pintar Kuliah Program itu merupakan perluasan dari program KIP yang sudah ada Ini mengingatkan saya kekhawatiran dan ketakutan saya saat kecil Masih sekolah apa? Bisa kuliah atau tidak? Ini jawabannya sekarang Kata Jokowi yang juga mantan gubernur DKI Jakarta itu Nantinya kartu itu bisa dimanfaatkan untuk pendidikan di tingkat pendidikan akademi universitas Institut bahkan hingga pendidikan ke luar negeri Terima kasih telah menonton!